Berjumpa lagi dengan Mr. Ikhsan, di channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita kali ini adalah karakter sitik benua Eropa. Benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter. Eropa sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Eropa berasal dari kata Eret, Surung. Seorang penulis menyebut Eropa sebagai negeri terbenam. Hal itu kebalikan dari Asia yang disebut sebagai negeri terbit. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter. Eropa sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Bentuk dan kebudayaan Eropa mempunyai ciri-ciri yang unik, sejak dahulu Eropa dianggap sebagai benua tersendiri. Karena Asia dan Eropa menjadi satu, keduanya sering disebut Aspa, singkatan dari Asia dan Eropa. Orang-orang Eropa dahulu menyebut Resia, Eropa dan Asia. Benua Eropa Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata umumnya berwarna biru. Selain itu, benua Eropa merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertetanggaan dekat sehingga mereka membuat suatu perkumpulan negara-negara Eropa dengan nama Uni Eropa atau European Union. Berdasarkan garis lintang astronomisnya, benua Eropa terletak pada garis lintang 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Menurut garis lintangnya ini, maka benua Eropa terletak di atas garis ekuator yang nantinya akan mempengaruhi iklim dan cuaca di semua wilayah yang ada di benua Eropa. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, benua Eropa berbatasan dengan laut Norwegia, laut Barents, dan laut Artik. 2. Sebelah Timur, benua ini berbatasan dengan pegunungan Ural, laut Kaspia, laut Hitam, dan negara Turki, yang merupakan negara yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam benua Eropa dan sebagian lagi masuk ke dalam benua Asia. 3. Sebelah Selatan, benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah dan Selat Gibraltar. 4. Sebelah Barat, benua Eropa berbatasan dengan Samudera Atlantik. Iklim di benua Eropa. 1. Iklim maritim dialami di kawasan Atlantik, Irlandia, Inggris, Belgia, Belanda. Karakter musim dingin nyaman, musim panah sejuk, dan curah hujan cukup. 2. Iklim arktik dan subarktik ini dialami pada wilayah bagian utara, Islandia, Rusia Utara, Sweden Utara, dan pantai utara Norwegia. Musim panasnya pendek, dan musim dingin sangat panjang dengan suhu yang sangat rendah. 3. Iklim kontinental, benua dialami oleh Eropa bagian timur dan tengah. Perbedaan suhu musim dingin dan musim panas sangat ekstrim. Sedikitnya curah hujan dipengaruhi oleh angin barat dari Samudera Atlantik. 4. Iklim Mediterania dialami pada wilayah Eropa bagian selatan di sekitar Laut Tengah. 5. Iklim pegunungan dialami pada daerah-daerah pegunungan. Iklim itu dipengaruhi oleh ketinggian. Masyarakat di Eropa merupakan bangsa kulit putih yang dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok tersebut yakni orang Nordik, Norwegia, Sweden, Jerman, orang Alpen, Perancis dan Suis, orang Binara, Rumania, dan orang Mediterania, Italia, Portugal, Spanyol, serta orang Slavia, Rusia, Polandia, Bulgaria. Masyarakat Eropa bagian barat dan utara sebagian besar merupakan pemeluk Kristen. Dan sebagian besar penduduk Eropa Tengah dan Selatan ialah pemeluk Katolik Roma. Sebagian besar lagi masyarakat Turki ialah pemeluk Islam. Mayoritas penduduk wilayah Timur dan Tenggara merupakan pemeluk Kristen Yunani. Perekonomian di kawasan benua Eropa berkembang pesat. Potensi penduduk maupun wilayahnya sangatlah mendukung berbagai suatu kegiatan perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, serta perindustrian. Secara keseluruhan negara-negara di kawasan Eropa tumbuh menjadi negara-negara maju, terutama negara-negara di kawasan Eropa Barat, Jerman, Perancis, Belanda, dan lain-lain. Bentang Alam Benua Eropa 1. Dataran rendah Sekitar 2 per 3 wilayah Eropa adalah dataran rendah. Dataran rendah di benua Eropa membentang dari Barat ke Timur dan dikelilingi oleh Pegunungan Ural, Danau Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, Pegunungan Alpen, dan kawasan Skandinavia Timur. Jalur 2. Pegunungan Lipatan Jalur Pegunungan Lipatan terdiri atas sistem Pegunungan Sirku Mediterania, yaitu Pegunungan Alpen, Pegunungan Ural, Pegunungan Kaukasus. Dataran tinggi di wilayah. 3. Semenanjung Ciri Benua Eropa Lainnya 1. Negara di benua Eropa merupakan negara industri dan masuk negara berkembang. 2. Ras mayoritas yang mendiami sejumlah besar wilayah di benua Eropa adalah ras kulit putih Anglo-Saxon. 3. Terdapat negara dalam negara, yaitu Fatikan dan sejumlah negara kecil lainnya. 4. Terdapat sejumlah bangunan bersejarah dan menjadi tujuh keajaiban dunia. 5. Tempat lahirnya cendikiawan dan ilmuwan dunia. 6. Tempat lahirnya sejumlah ideologi yang sangat berpengaruh di dunia. 7. Benua yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dengan nilai negatif. 8. Tempat lahirnya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah itulah beberapa karakteristik benua Eropa. Tetap semangat belajar ya! 7. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 8. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 8. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 9. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 9. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 10. Tempat lahirnya bahasa Inggris. 10. Tempat lahirnya bahasa Inggris. Terima kasih.